Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobatku, jumpa lagi di channel Kak Iok Channel yang membahas seputar tutorial dan juga review Oke, nah jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial Bagaimana caranya untuk melakukan pengisian sado gopay di Indomaret Oke, nah jadi buat kalian disini sobat yang baru bergabung di channel ini sebelumnya Jangan lupa kalian untuk klik tombol subscribe Dan jangan lupa juga kalian nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian disini tidak ketinggalan jika saya upload video terbaru di channel ini Oke sobatku, tidak usah berlama-lama lagi dan sekarang mari langsung aja kita simak ke videonya Oke, nah jadi disini untuk langkah awalnya silahkan kalian buka terlebih dahulu aplikasi gopay-nya Nah disini silahkan kita pilih pada bagian top up sobat ya, oke Nah selanjutnya disini silahkan kalian pilih pada bagian Indomaret Nah ini dia sobat ya, kita pilih Indomaret Cara isi gopay, biaya admin Rp1.500, minimum isi Rp10.000 Nah jadi disini ketika kalian ingin melakukan top up atau pengisian sado gopay di Indomaret Itu minimal ngisinya Rp10.000 sobat ya, dan itu ada adminnya senilai Rp1.500 Nah disini saya akan jelaskan untuk langkah-langkahnya sobat ya Langkah pertama itu adalah buka aplikasi gopay dan klik ikon top up di halaman utama Yang kedua, isi jumlah top up dan klik menu pilih metode top up Nah yang ketiga, pilih Indomaret sebagai metode top up Dan yang keempat, klik top up untuk mendapatkan barcode Nah jadi nanti disini kita akan mendapatkan sebuah barcode sobat ya Untuk kita berikan kepada kasir Indomaretnya Yang kelima, tunjukkan barcode ke kasir Lalu bayar jumlah nominal top up plus biaya admin Rp1.500 nya sobat ya Dan yang keenam, top up akan diterima dalam waktu kurang dari 24 jam Oke, nah disini kita bisa pilih pada bagian lanjut top up di Indomaret sobat ya Nah disini silakan kalian pilih berapakah jumlah nominal yang ingin kalian top up sobat ya Mau kalian ketik sendiri juga bisa nih Kalau kalian pengen apa namanya, mengisi sendirinya sobat ya Misalkan disini kalian ingin mengisi saldo senilai Rp500.000 sobat ya Nah di opsi ini kan nggak ada nih Rp500.000 kan nggak ada opsinya nih Jadi kalian disini bisa klik pada bagian sini sobat ya Ketik sendiri nominalnya, oke kita pilih Nah disini silakan kalian masukkan jumlah top upnya sobat ya Misalkan Rp500.000 Nah disini kita bisa pilih pada bagian lanjut Oke Nah disini sedang loading sobat ya Dia akan ada bacaan top up Biaya admin Rp1.500 Nah disini jadi untuk total yang akan kalian berikan kepada kehasil Indomaret itu adalah Rp500.000 Rp1.500 sobat ya Nah ini dia Kita bisa pilih pada bagian top up sobat ya Nah disini ada sebuah barcode sobat ya Ada sebuah barcode yang akan kita berikan kepada si kasir Indomaretnya sobat ya Nah jadi barcode ini tinggal kalian tunjukkan saja kepada kasir Indomaretnya Dan nanti dia akan meminta jumlah nominal top upnya sobat ya Yaitu totalnya itu adalah Rp500.000 plus adminnya itu adalah Rp1.500 Oke Nah ini dia sobat ya Ada cara pakai barcode ini Satu, tunjukkan barcode ke kasir Dua, bayar jumlah top up dan biaya admin dengan uang tunai Tiga, setelah pembayaran mudi konfirmasi Top up akan masuk dalam waktu kurang dari 24 jam Dan ini prosesnya pun sangat cepat sobat ya Sebenarnya ini gak sampai 24 jam Cuman hitungan detik saja Kalau kalian sudah beres ya Ngasih kodenya ini ke kasir Udah bayar Dalam hitungan detik saja Saldo kalian akan masuk ke akun Gopay kalian sobat ya Jadi seperti itu Oke Nah jadi seperti itulah sobat ya Langkah-langkah bagaimana caranya Untuk melakukan pengisian saldo Gopay di Indomaret Bagaimana sobat? Sangat mudah sekali kan? Oke Nah jadi saya rasa cukup sekian dulu sobat ya Untuk tutorial yang dapat saya berikan pada video kali ini Dan untuk kurang lebihnya disini saya mohon maaf Dan saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh